Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel mobil pulau. Pada video kali ini, kami akan membuat review singkat mengenai mobil Toyota Yaris Cross, kali ini yang tipe S-Matic PSS, dilengkapi dengan fitur QR Spot, warna merah model 2023. Nah, kira-kira, seberapa kan spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa, klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Yaris Cross. Nah, sebelumnya, bagian yang terlihat dengan mobil Toyota Yaris Cross ini, silakan bisa menghubungi mas Kale. Beli adalah marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo, untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sekarang kita lanjutkan review-nya. Untuk mobil Toyota Yaris Cross tipe ini merupakan tipe tertinggi untuk yang kelas bensin, sudah dilengkapi dengan fitur PSS, ada sensor pengiriman otomatis di bagian atasnya, Nah, untuk yang di bagian airspot ini, bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan putih kit, sehingga tampilannya jauh lebih sporty. Serta untuk fitur keselamatan, untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan kamera. Dari bagian depan, lanjut ke bagian samping. Nah, di sini untuk warna merahnya, merah tarpet, atau lebih dikenal dengan warna merah marun. Untuk bagian atas, mobil ini sudah dilengkapi dengan nurvel, jadi bisa digunakan untuk kemuatan barang. Nah, yang menarik untuk bagian samping ini juga sudah dilengkapi dengan fitur kamera. Untuk kamera sampingnya, ada di bagian bawah spion, kemudian juga dilengkapi dengan foot lamp. Karena ini merupakan mobil crossover, jadi untuk bagian sampingnya sudah dilengkapi dengan over fender. Untuk velgnya, menggunakan velg berukuran 18 inci, model Zuton. Untuk sistem pengeremannya, menggunakan rem jenis sakram semua, baik rem depan maupun rem beladang. Untuk masalah pilihan warna, di mobil daya Yaris Cross ini, warna merahnya ada dua jenis. Atau warna merah terang, atau istilahnya spicy. Kalau yang ini, warna merah gelap, atau istilahnya takret. Kalau yang warna takret ini, karakternya cenderung elegan. Berikutnya, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi nanti terkoneksi dengan kamera samping dan kamera depan, membutuhkan kamera TK60. Untuk bagian bawahnya, juga sudah dilengkapi dengan bodi kit GR yang sangat sporty. Kombinasi warna silver, hitam, dan warna merah. Nah, untuk bekasinya, ini sangat longgar, sangat cocok bagian yang suka berketualang, atau bergian secara jauh. Untuk bagian atasnya, juga sudah dilengkapi dengan separator, jadi bisa digunakan untuk memuatan perang tambahan. Untuk kapasitas penumpang, mobil ini memiliki kapasitas lima penumpang, dengan rincan dua di bagian depan, dan tiga di bagian belakang. Nah, untuk pintu bagian bagasinya, juga sudah menggunakan pintu elektrik. Untuk cara bukanya, juga sudah menggunakan fitur gig sensor, jadi tinggal mengayungkan kaki di bagian bawah. Berikutnya, masuk ke bagian dalam. Nah, di sini untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan, sudah menggunakan material bahan soft touch di bagian tengah. Untuk bagian bawahnya, juga sudah dilengkapi dengan kapotol halter, sebagai tempat penyimpanan potol air minum. Nah, masuk ke bagian dalam. Di sini untuk interiornya didominasi oleh warna hitam. Untuk baris keduanya, juga sudah dilengkapi dengan armrest, lengkap dengan cup holdernya. Kalau untuk masalah ruang kabin, sudah tidak perlu diragukan lagi, mobil ini memiliki ruang kabin yang sangat lenggar. Untuk fitur keremanan, baris kedua di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower, lokasinya ada di bagian bawah. Oh iya, untuk yang tipe ini, belum dilengkapi dengan kaca sandroof anoramik. Untuk kaca sandroofnya, baru ada di tipe yang mesin hybrid, kalau ini yang mesin bensin biasa. Berikutnya, lanjut ke bagian depan. Nah, di sini untuk head unit, sudah menggunakannya di tipe hotel double blower screen. Kemudian pengaturan AC juga sudah digital. Untuk bagian setelahnya juga lengkap, sudah dilengkapi dengan fitur all-business steering. Kemudian, untuk menyalakan musim, sudah menggunakan tombol start-stop engine. Selain itu, untuk hand rimnya juga sudah menggunakan hand rim elektrik, dan juga dilengkapi dengan fitur brake auto hold. Nah, untuk transmisinya, menggunakan transmisi Matic CPT. Untuk kunci, sudah menggunakan fitur keyless. Nah, di bagian depannya juga sudah dilengkapi dengan sensor keyless. Masuk ke bagian dalam, di sini untuk third rimnya juga didominasi oleh warna hitam. Ada cup holder di bagian bawah, kemudian untuk bagian armrest-nya menggunakan bahan soft touch. Serta untuk tombolnya lengkap, ada pengaturan sepian elektrik dan juga power window. Untuk fitur keselamatan lainnya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur PSS. Jadi, untuk fitur keselamatan yang sangat lengkap. Di sini sudah dilengkapi dengan sistem pengareman otomatis. Selain itu, juga terdapat Active Stability Control. Serta di sini juga terdapat tombol sensor parkir, fitur auto headlamp, dan juga tombol untuk bekasih elektrik. Untuk fitur keselamatan lainnya, bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan airbag, termasuk untuk sebelah kiri, serta untuk bagian atasnya juga terdapat airbag untuk belitung bagian kepala sebelah kanan-kiri. Jadi, totalnya ada 6 buah airbag. Dengan rincian, 2 di bagian depan, 2 di bagian samping, dan 2 di bagian atas. Nah, untuk material coknya sendiri, di sini menggunakan material cok bahan kulit. Kombinasinya full warna hitam, dengan aksen jahitan warna biru di bagian samping. Untuk mesin yang digunakan, di sini menggunakan mesin berkapasitas 1600 cc. Dengan mesin tersebut, tenaga yang dihasilkan maupun menghasilkan max power di angka 78 kW, serta torsinya maksimal hingga mencapai 138 Nm. Nah, ini untuk yang mesin biasa. Untuk selanjutnya, nanti akan kami buat review yang mesin hybrid. Nah, kurang lebih itulah review singkat mengenai mobil Toyota Yaris Cross, mesin bensin biasa, yang tipe Asmatic PSS, versi QR Sport, warna taglet, atau warna merah, model 2023. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Yaris Cross. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Toyota Yaris Cross, silahkan bisa menghubungi Mas Gale. Lihat dalam marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini. Semoga resepinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Yaris Cross semua. Terima kasih banyak setelah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.